Pemilu Meksiko yang sempat diwarnai kekerasan bersenjata telah selesai digelar. Hasil hitung cepat yang dirilis pada Senin 6 Juni menunjukkan bahwa kandidat partai berkuasa Claudia Sainbow menang dalam pilpres. Dia menjadi pemimpin perempuan pertama di negara tersebut. Kepala Lembaga Pemilihan Nasional menyatakan Sainbow mantan wali kota Meksiko City meraih antara 58,3% dan 60,7% suara. Pesaing utamanya, Hocksteel Galvet Senator Oposisi dan Perempuan Pengusaha dari Kalangan Masyarakat Prebumi meraih antara 26,6% dan 28,6% suara. Sementara itu, kandidat sentris George Alvarez Minas meraih antara 9,9% dan 10,8%. Pemilu Mekitungan cepat juga menunjukkan partai Morena. Pimpinan Sainbow meraih mayoritas dalam jumlah besar di kedua majelis Kongres Meksiko. Setelah dinyatakan menang versi Tung Cepat, Sainbow memberikan pidato untuk pertama kalinya. Dia menyatakan bersyukur karena untuk pertama kalinya dalam 200 tahun sejarah Meksiko, negara itu akan memiliki perempuan sebagai presiden. Sainbow pun berterima kasih kepada rakyat Meksiko yang telah memberikan suaranya. Dia pun berjanji akan membangun negara yang adil dan lebih makmur dan bertanggung jawab secara fiskal tanpa korupsi dan tanpa impunitas. Ilmuwan iklim ini mengatakan pemerintah akan mengupayakan kedaulatan energi dan energi terbarukan. Sainbow juga mengatakan Meksiko akan memiliki hubungan yang bersahabat dengan Amerika Serikat. Diketahui salah satu janji kampanye Sainbow adalah meneruskan strategi yang diusung pemimpin sebelumnya dalam memberantas kejahatan di Meksiko hingga ke agar-agar.